Halo guys, ketemu lagi sama aku Mimi di channel Sebelum nonton, jangan lupa like, share, dan subscribe ya Karena semua itu gratis 18 rekomendasi film horor Korea yang seru dan menegangkan Wajib kamu tonton Film Korea gak selalu tentang drama pencintaan Ada juga film bergenre lain dengan kualitas terbaik yang layak kamu tonton Kamu mungkin sudah tahu film horor seperti Train to Busan atau The House Yang meraih berbagai penghargaan gak kalah dari karya Hollywood Film horor Korea juga bikin tegang dan seru abis lho Buat kamu yang lagi bosan nonton film drama berikut ini 18 rekomendasi film horor Korea Di urutan pertama ada film The Closet Diperankan oleh Ha Jung Won, salah satu aktor ternama Korea The Closet tidak hanya menjual jumpscare semata Tapi juga nuansa yang mencekam dan penuh ketakutan Film ini berkisah tentang Sang Won, seorang laki-laki yang baru saja kehilangan sang istri dalam kecelakaan mobil Ia pindah ke rumah baru bersama anaknya Yina dan tengah berjuang memperbaiki hubungan mereka Sayangnya rumah yang ditempati ternyata menyimpan misteri yang menakutkan Dan sering terdengar suara aneh dan menyeramkan dari sebuah lemari yang ada di sana Lalu suatu hari Yina menghilang dengan misterius dari rumah Di urutan kedua ada film Intruder Familia dengan aktif Song Jiho, salah satu anggota reality show populer di Korea Selatan Ini baru saja berkisah dalam tayangan horror berjudul Intruder Film ini berkisah tentang sebuah keluarga yang kehilangan anak perempuan bernama Yojin Namun 25 tahun setelah itu, seorang wanita yang mengaku sebagai Yojin muncul Sejak kedatangannya, berbagai kejadian misterius terjadi di dalam rumah Sehingga Seojin curiga bahwa wanita tersebut bukanlah Yojin Bersiaplah terbawa oleh nuansa film Di urutan ketiga ada film Warning Don't Not Fly Film horror Korea terseram berikutnya yang patut ditonton adalah Warning Don't Not Fly Yang liris di tahun 2019 Film ini berkisah tentang seorang sutradara bernama Mi Jung Yang tengah mengalami kebutuhan ide Suatu hari, ia mendengar tentang film misterius yang konon dibuat oleh hantu Mi Jung lalu mencoba menyelidiki film tersebut Sembari menulis taskah berdasarkan pencariannya Namun, seiring berjalannya waktu Ia mulai mengalami hal-hal ganjil dan batasan antara reality serta imajinasi yang mengabur Jika ingin menontonnya Film keempat adalah Gonjiam Film ini mengisahkan perjalanan uji nyali sekolompok anak muda Yang ingin membuktikan dan menyaksikan sendiri keseraman Gonjiam Akibat kenekatan ini, mereka mengalami pengalaman paling mengerikan dan ganjil seumur hidup Gonjiam sendiri merupakan rumah sakit jiwa yang sudah sejak lama ditutup dan terkenal angker di Korea Selatan Bahkan, bangunan ini termasuk dalam daftar rumah sakit jiwa paling menyeramkan di dunia lho Terdengar dengan jelas Di urutan kelima ada The Wailing Nah, ini dia film horror terpopulasi sepanjang masa di Korea Selatan The Wailing Film ini mengisahkan tentang misteri di sebuah desa kecil bernama Gokseong Dimana terjadi kematian mendadak pada sejumlah warga di desa Tak hanya itu, beragam kejadian ganjil juga terjadi di desa Gokseong Warga desa kemudian mencurigai orang Jepang yang baru datang ke desa sebagai penyebabnya Sebagai penonton, kamu akan dibuat pertanyaan-tanya dan ragu siapa penjahat sebenarnya Terlebih, film ini memasukkan unsur-unsur pemujaan setan di dalam cerita Sehingga keseraman semakin meningkat Untuk mendapatkan pengalaman maksimal saat menonton Gunakanlah speaker dengan suara menggelegar Agar bakson dengan mendukung alur cerita bisa terdengar jelas Di urutan kelima ada Metamorphosis Film ini berpusat pada kehidupan keluarga Ganggo Sundong Il Setelah mereka pindah ke rumah baru Di rumah tersebut, kejadian-kejadian aneh dan mistis mulai terjadi pada mereka Oleh sebab itu, anak tertua Ganggo berupaya meminta bantuan pada pamannya Yang merupakan seorang pastor Meski benang merahnya terlihat sederhana Alur cerita dalam film dijamin akan membuat memenahan nafas Di urutan ketujuh, ada film bernama The Mimics Jika menyukai film horror dengan sentuhan drama Kamu bisa mencoba menyaksikan film The Mimics Benang merah utama dalam film ini adalah arwah peniru suara bernama Jangshanbum Ceritanya sendiri berpusat pada keluarga kecil Heyeon Yang pindah ke rumah dekat sarang Jangshanbum Suatu hari, ia bertemu dengan gadis kecil bernama Junghae di hutan Ia kemudian membawa anak tersebut pulang dan berupaya merawatnya Sayangnya, semenjak Junghae datang berbagai kejadian aneh terjadi pada keluarganya Di urutan kedelapan, ada A Tale of Two Sisters Film horror psikologi ini berterimpirasi dari legenda dinas Ji Ji Joseon Berjudul Janghua Horyeon Bercerita tentang dua kakak beradik, perempuan yang mengalami kejadian Janggang Setelah dipulangkan dari rumah sakit jiwa Sebuah rangkaian kejadian kemudian membuka malasal lalu kelam keluarga dan ibu tiri mereka Di urutan kesemilan, ada Sefer Sefer MHZ Film Sefer Sefer MHZ adalah film horror supranatural dari Korea Selatan Yang berasal dari web tour populer dengan judul sama Unik banget film ini dipintangi oleh dua idol Ternama Eunji Alping dan Seonji Infintake Loh, wajib tonton ya Jangan lupa nonton perat duanya ya